What's up guys, ini masih bareng channel, HSR Wheels ya Jadi gue baru... Channel apa? Channel Yume Bali Halo guys, balik lagi di channel HSR Wheels Jadi kita bakal nge-review Lupa gue apa yang mau diomongin, biasa gak nge-host Yaudah, gue aja ini Oke boy, balik lagi sama gue Liraiz di channel Vela terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheels Gue buka aja Udah ya penonton mbak, karena nih orang Ini di samping gue udah ada, apa kabar Mas Dewa? Iya baik Dewa apa Dewa sih? Dewa Dewa aja gak boleh? Boleh Dewa Lebih maco gitu Semuanya pake HSR Masu Paiko Iya Mulutnya manis Pasti kamu followersnya banyak? Banyak banget Sombong amat Wih gila, sombong banget di Persia Wih sombong banget di Persia Ini di belakang gue udah ada mobil Brio nih Tugangannya dia Mas Dewa itu udah mau isili di? Di Surabaya Di Surabaya Kesibukannya apa sekarang? Kesibukannya syuting ya Kalau itu syuting kesibukan kalau hari-hari nyeles Hari-hari nyeles Hari-hari nyeles Kesibukan nyuting 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 apa nih? Nyuting mama misalnya Mama-mama muda? Mama yang itu yang lagi nyuci yang lagi viral itu ya Di sungai-sungai itu Langsung aja gue pengen review mobil lu nih Boleh banget Pak Ya kan? Secara lu sering review-review tempat wisata kan? Iya Seperti wisata Semua tuh gue review semua Nih Twitternya dia ada disini nih Instagramnya juga ada Ada Apa namanya? Dewa Hoya Dewa Hoya Dewa Hoya Oke Sekarang gue mau review Lu kenapa pilih Honda Brio? Jawab yang jujur Jangan lu ngarang-ngarang Ayo Oke Honda Brio ini menurut gue Bentuknya yang baru yang memang keren banget Setuju Dan Sebenarnya ini mobil murah Tapi bisa kita bikin lebih mahal kelihatannya Sangat setuju Yang pasti sih Gue pengen adalah mobil yang Bukan jadi Jadi gue setengah jadi baru gue jadiin Yoi Jadi maksud lu ketika lu Gue modifikasi Kalau nih Brio ini Ketika keluar dari dealer itu masih setengah jadi Setengah jadi Karena tipenya tipe Satya Salah Kenapa tuh? Jadi juga Enggak Setengah jadi dari mana? Setengah jadi ya? Lu Satya yang E Yang E Gue yang S Gak pake weeper Waduh Gak ada fog lamp Bener-bener kosongan ya? Kosongan Iya Cetnya aja di ini Dipilih-pilih Di atas cup itu udah gak ada cet kuning Kuningnya udah Kuning samar Udah ilang ya? Iya Gara-gara nego Siap Oke terus apa lagi kira-kira Alasan lu milih mobil ini? Alasannya memang Ya itu yang cocok budgetnya sih Gue bilang Untuk anak susia gue Kayak gitu Lu usia berapa sih sekarang? Usia gue 29 jalan 30 29 jalan 30 Iya Ya udah tua berarti Udah tua Oke terus Modifikasi apa aja yang udah lu kasih ke mobil kesayangan lu ini? Iya ini peletnya Dari HSR N4 Bagus ya? Iya Jadi ini gue terinspirasi sama peletnya Mercedes AMG ya? Jadi kesannya itu lebih mewah dia Bannya tentu ya Gue emang suka banget sama acelerera Jadi ini yang 190 45 190 195 195 Ya itu Salah kan? 190 60 Murang-murangin lu Hahaha Udah panis-panis Udah panah kan Oh gue suka sama acelerera Ukuran dia gak tau Iya terus ini cover Coper doang ya Brembo nya ya Ganti dong Ganti Pesan sama gue Pesan sama gue Gue masih ada satu BBK yang Masih ada available Bisa langsung kirim langsung pasang Oke Jos pokoknya Tinggal plug and play ya Plug and play Plug and play Plug 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 Dah terus lanjutnya apa lagi Komponen-komponen dari RS ya Kayak side skirt Kemudian winglet nya Spoiler Spoiler Terus Itu add-on ya Ya add-on Apa itu? Nah Lips nya terus apa lagi? Terus apa ya Paling ya Komponen-komponen kecil-kecil sih Dia pemanis doang list-listnya Dalamnya gimana? Halo Boy Gue lagi di salah satu toko TKB Group Indonesia yang ada di daerah Kelapa Gading Namanya itu VIP Auto Style Nah Bagi kalian yang tinggal di daerah Kelapa Gading Atau sekitarnya Kalian bisa langsung dateng ke toko Untuk ganti velg Ganti ban Isi nitrogen Tambal ban Atau balancing roda Hmm Kalo kalian mau fitting-fitting velg secara gratis Juga bisa Langsung dateng aja Jangan lupa Di kepoin dan di follow nih Instagramnya Dalamnya gue udah ganti Ini terinspirasi dari Bro Hardy Klasik Wih sedap Ya Desainnya nyontek dia banget Dari yang b-tech Tapi ngerjainnya di dia? Enggak Ngerjainnya orang lain Biar lebih murah Mas Hardy gila desainnya Mas Hardy Inspirasi anak muda Surabaya Iya Iya Gak ada salahnya juga Gak ada salahnya juga Karena gue pernah ngobrol sama dia Iya Menurut dia Gue bikin desain joke Bikin ini segala macem ya Memang selengaja kan dia akan publish kan Iya Ya gapapa kalo mau ditiru mau gue aja Iya memang di akun IGnya dia bilang Mau gue yang mau ditiru Akhirnya saya berani tuh coba Tapi lo gak sempet izin sama dia gak? Udah saya sempet DM Terus dibalas? Gak dibalas Hardy Klasik Car Interior kalian Sampong banget ya Orang DM gak dibalas Iya Sama kayak HSM Hahaha Terus interior joknya Joknya ya Pokok itu jok udah diganti Wanginya ya Ini persis banget Ini persis banget sih Ini mah modelnya Hardy Hardy banget Oke Oke Terus apalagi Kemudian ini udah gue ganti ya Sama TPRS Ini speedonya Speedometernya 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 Terus yang gak kalah penting nih ya Gue pake pewangi dari MS Glow men Tuh sama tuh Tuh sama tuh Perawatan ya Tuh wangi dari MS Glow men Wanginya doang Ada Maksudnya gue bawa sih perawatan ini Lah gue mah Cinta banget sama MS Glow Nih Gue bawa tuh Dibawa-bawa Gue kemana pun gue bawa MS Glow men Karena buat apa jadi nge-nge mobil Kalo lo gak kinclong mukanya Percuma mobil lo kinclong kalo lo gak kinclong Nah Oke Apa lagi Nah Ya paling klakson kayak gitu doang sih Terus dari segi mesin X-House gitu gimana Semua masih standar sih ya Ya udah Eh lo gantinya dimana Gantinya di Dynamite Di ini Jalan Mer Surabaya Di situ enak banget Jadi kita Belum gue tanya Ntar dulu sabar Gimana pengalaman lo ganti disana Disana tuh Lebih cekatan ya Timnya Dari Dynamite sendiri Dan kita tuh Bebas ganti disitu Gak jadi beli pun gak apa-apa sebenernya Lo boleh pasang Gak suka gak apa-apa Dan yang paling penting itu Bisa Dicicil sih Bisa dicicil Dicicil Dari Tokped juga bisa Dia menawarkan Jadi ada banyak Cara pembayarannya juga Kayak gitu Banyak cara pembayarannya Bener banget Nah gue mau tanya Lo tau HSR dari mana? HSR pertama kali gue liat itu Memang Di Surabaya udah sering banget Banyak Toko-toko pelek Kenjul HSR Ya Ada tiga doang Ya karena gue sering lewat Di Dynamite Itu tiap hari kayak manggil-manggil Gitu Dewa 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 Jadi lo tau nya itu Karena ngeliat tokonya Tokonya Terus kemudian gue liat nih Ternyata Ternyata Sudah banyak juga ya Yang pake juga Secara jadi Desainnya oke banget sih ya Dan gue liat sih Ini pelek Bakal besar ke depan ini Terus angkat terus ya Sekarang juga besar Ada yang ring 24 lo mau 24? Iya Nggak muat soalnya Ini 16 Ya udah Oke Lo ada kritik dan cara nggak? Buat HSR atau buat Toko Dynamite? Oh Dynamite sih oke banget ya Kalau bisa Pengunjungnya Dikasih Rawon ya Kalau lagi Ganti pelek gitu Ini kan Sebagai Coba tolong Dynamite Tolong ditonton video ini Dikasih Rawon ya Dikasih Rawon ya Dikasih Rawon Gak apa-apa Tapi kata Dynamite gini Oke gue kasih Rawon Tapi jangan awar ya Joss Apalagi Kalau untuk HSR ada nggak? Kalau untuk HSR sendiri nggak? Kalau HSR sih gue bilang Neckin gaji gue Tetap sih ya Kalau gue bilang Lebih variatif lagi desainnya Neckin gaji gue Kemudian Bang Aldi juga Naikin gaji gue Harus lebih ini ya Untuk pendapatannya Harus ditambah lagi Hahaha Karena disini Bang Aldi sudah Maksimal banget nih Mempopulerkan HSR Ih dih 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 Manis banget mulutnya Ini yang tadinya Mobil saya kalau lewat kampung Itu nggak ada yang negor Ketika lewat HSR Bang Dewa Ma Bang Dewa Kenapa? Kenapa? Gue injek anaknya Hahaha Oke bro thank you ya Thank you banget udah percayain kaki-kaki lu pada HSR Ini lucu banget sih Gue seru banget bikin konten sama dia Kapan-kapan gue mau bikin konten sama lu ya Siap siap Ntar lu gue ajakin naik obri deh Waduh Serius nih challenge dari gue Gue ntar lu ngajakin Ngajakin lu dalam obri Sambil gue kasih challenge Waduh mantap Ganti baju dalam obri Gue diri sendiri Jangan lupa ingat velg Ingat HSR Heserah Heserah